halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel aku laki tarot ms hari ini aku bacakan untuk energi situasinya maskulin energinya maskulin oke kita lihat dipat energinya maskulin dibayangi orangnya ya di sini tidak ada personal reading dan kalaupun kalian ngasih gift aku sangat bersyukur Alhamdulillah banget Insyaallah jadi berkah dan diganti 70.000 kali lipat dari gift yang kalian kasih ke aku dan Insyaallah giftnya aku kasih untuk pakan kucing ya yang ada di rumah aku yang di luar juga di jalanan juga bantu shelter temen aku yang ada di Jakarta Selatan terima kasih atas giftnya yuk kita lihat energinya maskulin jangan percaya tarot 100% karena tarot bukan Tuhan jadi bijak dalam menonton tarot aku gunakan energi yang aku tebar di dalam tarot aku Insyaallah ini bisa 90% jadi nyata seperti biasanya yang sudah-sudah terima kasih yang selalu setia dengan channel aku dari YouTube Instagram dan juga TikTok aku doakan yang terbaik buat kalian Insyaallah kalian diberikan keselamatan dunia akhirat dan juga sukses untuk keluarga dan diri sendiri dan selalu menjadi orang baik oke maaf disini tidak ada persona reading ya ya tidak ada tolong disimak dengar baik-baik tidak ada persona reading oke 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 kita lihat dengan energi maskulin bismillahirrahmanirrahim kita lihat kita lihat ya tentang general reading tolong dibaca judul dari video aku ya kita lihat energi maskulin bismillahirrahmanirrahim five of wands to just this six of wands ten of sword okay kalau lihat dari energinya nih maskulin memang lagi berjuang ya berjuang sukseskan karma dia gitu tapi terbunuh ya karena ya ini belum ada kejujuran dari dia ya jadi dia tuh sukseskan karma dia tuh buat narsis dirinya aja kemenangan dirinya dia sendiri ya dan ini menjadi konflik batin dalam dirinya ya ini adalah karma sih karma dari sifat narsisnya karma dari sikapnya dia yang merasa adil karma dia yang merasa disegani ya ataupun disenangi orang ini energi bisa siapa saja bisa cowok bisa cewek zodiacnya juga bisa siapa saja tapi yang terlihat dari kartu ini ada fire sign and air sign ya aries sagittarius and leo libra aquarius and gemini sebagian dari maskulin ini ingin kembali sebenarnya ke orang lama yaitu feminim karena dia merasa journey hidupnya adalah kamu ingin memperbaiki ya tapi memang saat ini dia lagi bermain dengan orang ketiga ada yang sudah berumah tangga bahkan sampai punya anak ini hanya untuk kepentingan pribadi yaitu keuangan dan dia tahu kalau orang ketiga ini sudah berumah tangga juga ya ada orang lain lagi atau sudah berumah tangga ya dia tahu berbagi hati dengan orang lain nih si orang ketiga makanya dia terbunuh sendiri ya karena ya sikapnya dia ini belum bisa serius walaupun ada keinginan dia untuk keluar dari trust isunya di masa lalu aku melihat ya ingin kembali ke kamu tapi dia masih bermain ya mempermainkan koneksi mempermainkan spiritual mempermainkan tentang cinta ya banyak drama dalam kehidupannya maskulin sehingga dia terluka tidak nyaman dan banyak pengkhianatan di dalam hidup dia ya hasil dari kemenangan dia karena dia merasa ya dia yang bisa mengendalikan keadilan ya karena dia merasa adil bersikap seperti itu sama kamu oke kita lihat lagi energi maskulin berharap banget wow berharap impiannya menjadi nyata lagi ya aku lihat disini harapan doa karena dia sudah kehilangan kesuksesan dia ya dunia kesuksesannya itu udah hilang perlahan-lahan itu ending kestabilan hidupnya dia pun ending ya disini dan ini dimulai nih tentang kehilangan perasaan tentang kehilangan harapan tentang kehilangan spiritual ya karena kenapa karena dia terlalu banyak keinginan sehingga tidak ada rasa bersyukur wow eight of cups konflik batin atas masa lalu tidak ada perselesaian yang lebih baik karena tidak belum belum ada kejujuran ya dari dirinya karena dia merasa dia yang benar dia merasa dia yang berhak ya menguasai atau mengendalikan hubungan ini ini dia kecewa sendiri kecewa dengan masa lalunya dia karena dia tidak memperjuangkan komunikasi dengan baik dengan kamu sekarang dia terperangkap dalam karma terperangkap dalam kisah masa lalu yang mana dia terperangkap dalam kekecewaan terus menerus karena ini adalah karma dari masa lalu makanya setiap dia berdoa ini belum terujud apapun yang dia inginkan ya yang dia harapkan hmm energinya maskulin banyak kegagalan ya dari kemenangan dia nih aku lihat karena sekarang banyak orang-orang sekitar dia itu udah gak simpatik lagi sama dia udah gak ada rasa sama dia tentens ya tentens ya mencoba mencoba lari dari kenyataan mencoba lari dari kejujuran pada akhirnya dia terbunuh hasil dari sifat narsisnya dia sendiri egonya dia permainannya dia dan ini membuat dia terperangkap dalam kegalauan tentang kebahagiaan setiap dia berhubungan dengan yang lain selalu ada perselingkuhan selalu ada pengkhianatan ini karma dari masa lalu terulang terus ya dalam dirinya dalam kehidupannya dia dengan siapapun dia berhubungan ini bermasalah terus terutama juga karirnya ini mendapat masalah ya kayak jabatannya lagi terombang ambing ya karena dia terperangkap dalam karma buruknya dia sendiri dan ini menjadi konflik batin dalam dirinya dia selalu berpikiran ah jujur salah nggak jujur nggak salah udah lah mendingan nggak jujur aja ya jadi ya dia terperangkap dalam drama yang dia buat sendiri konflik batin mau kembali sama kamu juga pasti akan membayar karma dan dia pikir ya sama aja sakit juga gitu itu pikirannya dia ya menurutnya dia jadi jadi udah negative thinking aja sih oke negative thinking aku lihat disini udah pikirannya udah buruk gitu loh kalau pun balik sama kamu perbaiki gitu ya ini general reading ya jadi siapapun ini bisa masuk insyaallah 90% jadi siapapun dia kalau kembali sama kamu nih si orang yang kamu dealkan karena kan dia orangnya narsis ya sifatnya gonta ganti ya tidak tidak konsisten oke ini menjadi petaka dalam dirinya dengan siapapun dia berhubungan akan selalu dia berantakan akan selalu negatif terus katakan iya kalau kalian ngerasa ini resonate buat dia oke aku melihatnya disini si maskulin ini penuh dengan drama ya terlalu memikirkan ego dan tidak mendengarkan pendapat orang lain tidak tidak suka dengan pendapat orang lain apalagi kalau pendapatnya itu benar sarannya baik gitu ya sarannya benar itu tidak suka karena dia menurut dia dia yang paling benar dia yang paling yang paling lurus lah ibaratnya tidak ada masalah kok gini setiap kehidupan itu ada masalah ya kalau tidak ada masalah kita tidak belajar untuk intropeksi diri dan masalah itu sebenarnya ya dari turun temurun kan dari awal juga nabi nabi adam turun ke bumi karena kesalahan kan nah jadi kita perbaiki ini dosanya nabi adam kan leluhur kita ya nabi kita jadi jadi jangan bilang kok hidup gue banyak masalah terus ya ya memang sudah sudah jalannya gitu loh jangan mengeluh terlalu dalam tentang kesulitan dan kesusahan dalam hidup ambil hal positif gitu dari hal tersebut kalau kamu selalu berpikiran seperti itu so kamu harus dekati orang-orang yang banyak bersyukur orang-orang yang sering melakukan pembayaran karma apalagi dengan orang yang sering melakukan kebaikan ya yaitu bisa dengan sedekat zikir ya dan koneksi kepada keluarga lebih baik karena itu bisa ngebantu juga ya dalam pembenahan diri age of pentacles dm ada masalah ya dengan image nya ini gak mau terlihat buruk dari masa lalu tapi ya sudah waktunya terbongkar ya itu ya terbongkar dan apapun yang dia kerjakan itu akan stuck tidak ada hasilnya karena ya terbunuh dari transisi dia sendiri terutama di keluarga ya entah dari keluarga pernikahannya atau pasangannya atau transisi dari keluarganya dia sendiri yaitu dengan orang tua kakak adik gitu ya ini banyak banget nih pembayaran karma yang harus diperbaiki ya perbaiki karma di masa lalu kalau tidak diperbaiki ini akan stuck apapun yang dia ukir apapun yang dia cari apapun yang dia inginkan itu akan stuck tidak ada kemajuan ya pada akhirnya nanti dia ya mau tidak mau kembali ke masa lalu tapi itu bisa saja terlambat tidak diperbaiki termasuk kemajuan dan kemajuan nah kata kemajuan sejak kemajuan semoga disini aku melihatnya dia ada masalah dengan karirnya karena ini adalah karma dari transisunya dia dengan kamu dan juga keluarga yang belum selesai jadi setiap karir dia menata, meniti karir dia mengukir, ini bermasalah terus karena dia belum selesaikan transisunya di masa lalu belum ada komunikasi yang baik belum ada kejujuran sehingga karma di masa lalu dia harus perbaiki dulu kalau dia tidak memperbaiki seotomatis dia akan stuck di dalam kehidupan karma buruk terus dengan siapapun dia bersama akan selalu banyak pertikaian, selalu banyak pengkhianatan dan itu akan membuat dia sia-sia untuk mempunyai dari kamu dia coba untuk mempunyai dari orang ketiganya juga dan juga dari kamu secara diem-diem ini sia-sia ya gak ada hasilnya gak ada nikmatnya gak ada bahagianya percuma ya karena egonya dia gede i wish i could take back my watch i know that i crossed the line with you dia udah melebihi batasnya ya nyakitin kamu sometimes i stay awake thinking about you you don't know how hard it was to let you go dia memang belum bisa ngelepasin kamu ya sebenarnya karena kamu orang yang paling dekat dengan dia yang tahu keburukannya dia yang tahu kebaikannya dia tapi disini memang dia belum bisa berbuat apa-apa karena satu sisi juga dia dalam pembayaran karma bermasalah dengan karir image ya semuanya ini berbalik sekarang yang tadinya itu membuat dia bahagia membuat dia happy membuat dia bangga gitu ya pada akhirnya ini akan stuck dan ini membuat dia ya bertaruh dalam pengkhianatan yang dia buat sendiri dia berharap dia bisa mengambil kembali kata-katanya dia karena dia udah menyakitkan kamu ya dengan bahasanya yang kasar di masa lalu ingin rasanya dia perbaiki ucapannya itu tapi dia sudah melebihi batas dia tahu dan dia sadari apapun yang terjadi sekarang memang adalah karma buruk dari masa lalu terutama dengan kamu karena belum ada penyelesaian yang baik dan ya setiap saat sebenarnya ketika dia terbangun itu mikirnya kamu sebenarnya itu berat banget ngelepas kamu ya berat banget tapi ya dia meninggalkan kamu sebelum kamu ninggalin dia kenapa karena itu sangat penyakitkan kalau dia tahu kamu ninggalin dia duluan itu membuat dia sangat-sangat sakit gitu ya karena kamu orang yang paling terdekat dibandingkan yang lainnya di dalam kehidupan dia jadi kalau aku lihat energinya dia itu ya apapun yang dia kerjakan itu tidak tidak ada hasil dan dia terperangkap dalam karma buruk yang dia buat sendiri yang dia ukir dan ini adalah pembayaran karma dari masa lalu yang harus dia bayar yang harus dia bayar dan aku melihatnya memang ya dia harus bertaruh kalau dia mau kembali sama kamu ya dia harus jujurkan dulu semuanya apa yang dia lakukan apa yang dia simpan gitu ya selama ini dari kamu satu sisi memang bahasanya ini tidak mengenakan yang membuat kamu sakit hati terluka makanya dia merasa sudah melebihi batas menyakiti kamu ya terlalu banyak drama di masa lalu dan dia bukannya menyelesaikan dengan baik tapi dia memilih untuk silent treatment ini orang narsis banget ya karena tidak mau terlihat lemah padahal setiap saat itu dia kalau terbangun tidur atau sendirian itu mikirin kamu loh ternyata itu sebenarnya berat ngelepasin kamu tapi mau tidak mau dia lakukan kenapa ya karena dia orangnya kan paling gak suka image nya itu jadi buruk ya terus dia gak suka pekerjaannya itu berantakan gara-gara drama sama kamu jadi dia lebih memilih karir dibandingkan kamu ya tuh dia obsesi tentang image dia obsesi tentang harapan dia obsesi tentang keberhasilan ya sampai akhirnya di masa lalu dia meninggalkan kamu satu sisi dia juga berselingkuh dengan teman kantor ya aku lihat disini dan ini membuat dia harus memperbaiki sifat dark side dark side nya ya yaitu tentang kecemburuan seksual ini juga ini ada masalah tentang magic juga ya di dalam pekerjaan dia tuh jadi dia kena juga nih kayak penyakit ain jadi orang yang sombong arogan atau jadi berselingkuh ini kena efek sihir juga ya dan pada akhirnya ya keadilan akan datang dan dia terperangkap dalam dalam karma ya kenapa ya karena dia belum ada kejujuran sama kamu disini dia harus bangkit spiritualnya harus banyak belajar tentang Tuhan lagi mendekati ya mencari kunci hatinya itu yaitu dengan Tuhan dengan Allah dia harus bisa bangkitkan itu karena kenapa dia masih terperangkap dalam pembayaran karma yang belum selesai aku bilang belum selesaikan ya karena disini aku lihat ya apapun yang dia dia sudah dapati kesuksesannya dia ini banyak banget permasalahan sekarang terutama tentang keuangannya kestabilan mau tidak mau ya dia kayaknya akan kembali koneksi sama kamu karena dia merasa belum selesai unfinished business dengan kamu koneksinya tapi disini coba untuk bertaruh ya untuk kuat melawan permasalahan dalam karir ataupun dalam perhatian dia coba untuk bertahan mempelajar ini kenapa kesuksesan dia sekarang banyak masalah dan juga stuck dia juga disini bertaruh tentang keuangannya dia yang tidak stabil lagi makanya disini dia coba untuk memperbaiki diri tapi memang dia masih mempermainkan mempermainkan kebahagiaan ini karena dia merasa dia yang memiliki kuasa dia ingin memperbaiki lagi kebahagiaan ini dengan caranya dia bukan dengan cara berdua dia lagi menunggu waktu yang tepat untuk bisa kembali sama kamu ini bisa mengambil 7 tahun paling lama memperbaikinya bahkan bisa ada yang lebih dia harus bisa memperbaiki dari apa yang dia lakukan selama ini dan dia harus bisa komitmen dengan apa yang dia tanam jadi ibaratnya kalau dia sudah tanam dia harus komitmen dengan prosesnya jangan meninggalkan secara prosesnya jangan tapi harus sabar menunggu belajar tentang kesetiaan disini kejujuran apalagi kalau dia ingin hasil yang baik dari apa yang dia tanam makanya disini sebagian dari dia ini sudah ada yang menikah dengan orang ketiganya sudah ada yang menikah tapi memang kehidupannya tidak sesuai harapannya dia coba untuk kuat karena karirnya juga tidak seperti dulu selama dengan kamu makanya dia disini ingin kembali lagi tapi dia harus banyak belajar tentang perbaiki diri terutama dari apa yang dia lakukan aku lihat disini memang dia stalking kamu dia stalking kamu dia melihat kamu dia juga pakai akun palsu hati-hati untuk menarik perhatian kamu dan dia juga coba untuk memakai jalan pintas agar kamu depresi memikirkan dia terus dan terikat perasaannya tentang dia ya disini hati-hati dan dia juga membuat berita bohong ataupun mau bikin kamu cemburu membuat kamu tidak bahagia karena dia coba untuk memperlihatkan kebahagiaannya dengan orang baru sebenarnya tidak sebenarnya dia tidak bahagia tapi dia lakukan itu agar kamu terikat dan memikirkan dia terus-menerus ya disini so aku harap ini bisa resyonin buat kita semua jangan lupa bantu subscribe like comment and share di channel aku ya terima kasih untuk gifnya insyaallah berkah dan diganti 70 ribu kali lipat oleh Allah insyaallah gifnya aku buat pakan kucing ya untuk donasi rescue kucing selamat pagi dan take care of you guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh